Sampai jumpa di video selanjutnya 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 jadinya, ya kapan bersyukurnya gitu, udah ya, gimana ya itu juga satu sisi yang selama covid, banyak kan konten yang akhirnya lo bisa bikin dan di luar dari yang biasanya lo bikin bener kan, kayak lo jadi jamming di tempat raden, lo bisa nyanyiin laruku sama personilnya jeroks, lo jadi balik lagi sama Gading, Andika gitu kan, maksud gue kayak kalau gak ada covid gue yakin itu gak akan terjadi menurut gue, ya karena mungkin banyak kita bakal sibuk masing-masing, bener itu gue setuju sih, jadi lebih kreatif gitu loh, iya iya jadi kayak, mungkin untuk beberapa orang covid-19 itu kayak satu bahagia, sembilan menderita gitu, tapi untuk beberapa orang kayak satu sedih, sembilan bahagia bener gak sih? bener, gak semuanya pasti akan menderita, iya betul pasti dong, secara perekonomian apapun itu pasti akan menjadi turun betul kayak lo yang biasanya foya-foya lo ganti velg mobil lo ngentot emang black campaign black campaign lo pasangin mobil lo pake sand gak, gak ada, gak ada gak ya, gak gitu ya lo kayaknya masih efek ngobam deh itu gofar bukan gue oh bukannya, jadi kayak yaudah gitu jadi kayak lebih hal-hal yang tidak yang tadinya sering lo lakukan akhirnya lo bisa melakukan itu lagi dan ternyata hidup lo disitu kayak gue nih gue bilang ke manajemen kayak gue lebih seneng seperti ini kenapa gue bisa sama keluarga gue jadi bisa jalan-jalan gue ketemu orang baru gue jadi punya konten gue jadi gue gue harus memikirkan oke 420 nanti wah seru ya dan gue butuh tempat itu untuk mencari inspirasi-inspirasi baru ya karena kalo belum buntu kan bilang kayak aduh ide gue buntu nih nah kadang-kadang saat buntu itulah kreativitas itu muncul dan kepepet 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 the power of kepepet betul dan sekarang jadi posisinya semua orang dibikin kepepet ada yang mungkin sampai di tahap jadi orang jahat gitu jadi kayak kriminal gitu ada yang di sisi lain ya kita sama-sama sulit cuman yaudahlah kita lakuin apa yang kita bisa gitu dan yang gue liat dari Ari selama covid kemaren gak ada satupun yang menurut gue kru yang ditelantarkan gitu jadi gini gue sama Ari ini kenal dari 2017 saat gue di boycott dan saat itu 420 baru mau rilis soundtrack buat filosofi kopi gitu jadi kayak udah 3 tahun lah kita bareng terus dari cerita-cerita gue sama dia gue sering nongkrong sama dia tuh tidak pernah ada kata-kata kayak duit iya duit dan tidak ada pernah kata-kata kayak ah gue mau gue biarin aja udah yang penting gue kaya sendiri kru gue memudu amat gitu nah itu gue satu hal yang satu hal dari banyak dari gue sama Ari yang kita setuju sih kayak kadang-kadang kita lebih miskin dibanding kru kita kan ya ada momen-momennya seperti itu ya pernah pernah jadi kayak kayak gue nih sama yang ada di belakang kamera ini itu kadang-kadang setelah gue transfer transfer setelah transfer bini transfer karyawan segala macem terus sampe akhir bulan nih beneran nih duit tinggal segini gitu bahkan duit akhirnya tidak tidak lebih daripada apa yang gue kasih ke mereka gitu jadinya ujung-ujungnya kok segini ya gitu ya itu gue samari yaudahlah awal-awal iya sih iya 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 gua juga pun sama gua ngerasa ini tuh kalo lu kan sekarang udah gak gitu lah anjing nih emang anjing pas lu ada supreme iya sepatu lu yang bisa 4 juta se sebelah doang gua tau nih 420 itu segede apa waktu tahun 2018-2019 tapi 420 itu cuma segini nih iya kan iya kalo dari cahaya galaksi bima sakti segini tuh gede banget bro lu main ini dong gelandang serang dong ga usah ga usah lu ga usah soso tau yang gitu gua bola banget iya serius gua testgip dulu ya testgip dulu ya gitu ya gua paling malas nih ga gua bola banget ngentot enggak gua pernah pernah mau lu basket gua iya gua iain gua pernah mau memperkuat timnas Indonesia under berapa terus tiba-tiba tangan gua patah tuh serius ini gua baru tau sih kalo hari serius karena yang gua tau dia dulu streetball bener kalo streetball bener kan iya cuman gua lebih jago main bola cuman kan orang gak ada yang tau ya paling setiap gua bawa bola pas misalnya lu jaga gua nih gua paling bilang us 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 kolong gua hati-hati gitu ya mungkin di basket juga gitu kan kita belum pernah main ya ya kita ada boleh lah ntar one one on one lah ya gua baru tau kalo hari karena oh jadinya kita sebenernya pernah pernah berada di posisi yang sama dulu waktu gua basket udah stand up udah nge MC gua pernah ditawarnya juga jadi roster pertamanya bandung utama jadi ada klub basket profesional bandung utama gua masuk roster situ tapi ga masuk karena lu gak jago banget kan bukan bukan karena sama gua juga patah serius loh pas lagi ngomongin budget hehehe hehehe aduh mendingan nge MC dah itu gaji sebulan terus kayak bangun tiap hari sama dengan dua kali nge MC tapi gak tapi lah gua lebih milih lu seperti ini sih iya iya maksudnya pada akhirnya ya pilihan-pilihan orang yang kayak dibilang kan kalo orang sotoy kan bisa ngomongnya kayak us itu kan mimpi lu jadi pemain band profesional tapi kan mereka gak tau kalo kondisinya gua punya adek dua yang waktu itu masih sekolah masih ini segala macem gitu jadi kayak memang bagus sih support temen lu tapi kalo bokap lu juga bodo amat ya iya itu gua setuju itu bener itu memang itu real story jadi kayak kadang-kadang kita seneng gitu ngeliat temen kita kayak temen-temen gua tuh tau gua tuh pengen jadi pemen basket profesional tapi ketika kalo lu tau siapa gua dan bagaimana kondisi keluarga gua kayaknya kalo lu support gua kayak us eh dong jadi pemen basket aja mungkin gua gak ada di posisi sekarang gitu nah kadang-kadang kan kita sebagai temen suka sotoy iya kan iya udah us ini kan mimpi lu kejar mimpi lu gitu nah tapi kalo kita pikir-pikir aku kejar mimpi apa mimpi 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 jurang iya nggak kadang itu bahasa basi doang sih keren masuk sih tapi memang bahasa basi kan betul kayak dan gua amarin gak ada itu sih misalnya kayak lu ada masalah nih tiba-tiba lu cerita paling orang bilang udah ya sabar aja sama aja iya soalnya sebelum nih 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 orang yang ngomong bilang ke temennya sabar ketika lagi ada masalah itu seolah-olah kayaknya temennya belum sabar gitu sebelum dia ada di tahap sedih padahal kan sebenernya ketika lu ada masalah ya lu udah tau kan lu harus sabar dulu iya baru cari solusi kan betul nah terus tiba-tiba temen lu sabar ya kan basa-basi kan betul sama kayak misalnya lu gak lucu terus gua bilang us lu lucu banget gitu padahal kan gak lucu ini dia nih gua sama Ari dari lu pada akhirnya pada akhirnya lu lucu sih dan dan jeżeli gak pada akhirnya tapi lu apa ya kayak ih keren juga nih orang iya dan ini jarang-jarang nih gua mengakui lu ya iya 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 dan sama kayak lu tidak pernah mengakui apa? mempengin? enggak gak.. maksudnya kayak enggak karena bullshit menurut gua kalau misalnya orang bilang Wari musik lu keren ya, gini gini gini, berak gue bilang gitu, maksudnya kayak, padahal dalam hati mereka juga, ah musik lu gak keren, yaudah gak masalah, gak masalah sama sekali gue juga, lu gak ngasih gue duit, buat gue makan, buat gue bertahan hidup, jadi ya ketika gue tau, oh ini musik enak di genang telinga gue, di keluarga gue, lingkaran gue gitu, yaudah gue jalan aja terus gitu. Iya sih, dan tapi kan kayak banyak orang yang karena mungkin tau lu orangnya pendiam, maksudnya jarang-jarang berstatemen, gak karena menurut gue ngapain berstatemen kalo misalnya lu tidak ada di kapasitas itu, kalo gue. Oke, nah itu dia, makanya gue tuh selalu ngobrol sama orang-orang yang ngomongin hidupnya aja, karena lu adalah orang yang paling kapasitas untuk ngomongin diri lu sendiri sebenernya. Iya, karena gue yang lebih tau diri gue kan. Gue aja ngomongin proses hidup gue, orang masih ada yang bilang gue so pinter, Ri. Karena memang lu so pinter. Kontol lu emang lu ya. Lu kuliahnya berapa tahun? Tujuh. Yaudah. Pinter dong gue. Kan gue lulus. Enggalah. Lu mau milih lulus di waktu yang tepat? Engga, karena cuci gudang, Ri. Kok lu cuci gudang? Kalo gue gak lulus, gue deo Ri. Anjing dah lu. Hah? Jadi temen-temen yang lagi ngomong sama temen-temen ini sudah 21 plus, ya. Silahkan memesan teter-teter-teter-tet-tet blackti ini di www.524jam.id. Menurut gue pribadi, tadinya gue agak underestimate nih. Waktu itu gue liburan si anjing nih. Si bangsat. Weh dulu dimana? Gue on the way ke Cima aja, oke gue nyusul gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, weh gue bawa minuman gak apa-apa ya. Terus gue bilang, brand yang lain gitu kan. Terus gue bilang, anjing ribet lu. Terus gue bilang, gue bawa liquor ini nih, ada berapa botol gitu. Iya. Oh dia bilang juga di tengah jalan kayak, yaudah us, gak apa-apa. Dia bilang gitu kan. Terus di tengah jalan emang si anjing ini kan suka gak konsisten ya. Kayak, awalnya gak enakan. Terus kayak, tapi di sini sulit nih dapetnya. Terus tiba-tiba di tengah, di tengah gue perjalanan. Gue lagi, gue ke Sawarna waktu itu nyusul bukan lewat Banten. Tapi lewat Sukabumi. Jadi, gue mendengar suara anak kecil di tengah hutan itu. Ketika aku sedang merokok. Jendela kebuka, ya kan. Ada bunyi, hahaha. Gak ada bocah malem-malem itu. Disitulah ya. Ari, Ari lo semana menelponku. Us, mesen bir dong. Lu udah gila Ri. Lu mau gue instastory nih, gue sekarang lagi ada dimana gue bilang kayak gitu. Gue gak tau kayak gimana. Ya karena posisinya gue, gue udah lagi ngukang-ngukang kaki liat pantai kan. Iya. Gue mikir, aduh gue jalan lagi nih. Ribet banget nih. Sedangkan gue cuma bawa ini. Yang gue tau, Ari cuma nge-bier doang. Udah. Demi-demi-demi lagi gak masuk. Gue bawain lah ini, Black Tea sama Leci waktu itu kan. Yes. Dikeluarin lah ini kan. Dibilang gak mau lah, gue gak. Enggak, gue gak masuk nih gini-gini. Coba dulu, coba dulu. Pas gue cobain, gue tadinya mau tidur cepet nih rencananya kan. Nama dia, kita sunrise-an ya. Kita tidur secepat. Kak Agak. Tidak tidur. Jadinya sunrise kita lihat tanpa tidur. Tanpa tidur. Terus akhirnya. Akhirnya besoknya gue. Us, ini boleh nih. Ini boleh sih. Boleh sih. Ya kan. Karena Ari ini kan dia orang yang sangat otentik soal rasa nih. Dan soal referensi minuman. Dia sangat-sangat susah digoyahkan. Lalu mau bawa minuman apa segala macem. Gue jaman dulu sama dia. Ada tiga tahun temenan sama dia. Agak sulit dia. Emang nge-beer doang aja udah gitu. Ya, gue ngasih gak tau. Sepengalaman gue, gue bawa ini sih semua bahagia gitu. Belum ada yang komplain. Dan itulah yang menjadi fondasi lu. Buat ngeracunin gue kan. Awalnya, semua orang tuh happy rih setelah minumin ini. Iya. Gue bilang gitu ke dia. Ya, gue bilang aja. Karena sebelum gue kerja sama Malphite. Ya, gue sebar dulu dong ke tongkrongan. Dan gue dengan PDA bilang. Ah, gak laus gitu kan. Ternyata malam itu dua botol berdua saja. Leci satu, Black Tea satu ya? Enggak, dua-duanya ini. Oh, dua-duanya Black Tea. Oh iya. Hari kedua baru Leci ya? Leci. Karena ada perempuan-perempuan kan. Karena gue udah susun dari awal. Kayaknya hari gak bakal minum. Makanya gue cuma bawa sedikit. Ternyata enak banget. Gue bawa empat botol. Gue bawa empat botol. Habis loh. Ini gue bawa nih ke pantai. Ditanya sama dia. Us. Yang Leci kemana? Ini gue bawa ke pantai. Dia lagi ada kerjaan. Jadi harus live Instagram dulu kan. Gue pas udah sampe Sawarna. Enggak, gue TikTok gitu. Serius? Masa sih? Masa sih? Tiba-tiba lu gini, kayak gini. Berdansa. Bukan. Sore hari. Ku. Gitu masa? I feeling good. Like a shit. Sunday best. Gue kira lagunya bakalan kayak pemilihan gubernur. Apa tuh? Apil gup. Ten on net on net on net. Enjing. Pertama kali gue ini yang apa? Gue bercandain. Di depan dia kan. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Oh gue keren. Kita ini insan bukan kru Metro TV. Bukan itu ya? Bukan. Oh iya sorry sorry sorry. Itu beda bercandaan lagi tuh. Gak itu ada lagi ya? Gak itu ada lagi ya. Kita ini insan bukan resahe tapi itu ada lagi. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Gue gak tau. Gue jarang banget nonton. Yang The Raid. The Raid yang jadi kepala apartemennya. Oh. Yang gondrong. Yang main ini. Akon tol itu meth dog. Weh. Gue lagi belajar fight sama dia. Gak peduli. Gue. Iya maksudnya. Gue senang aja gitu. Ada aktor di Star Wars. Terus. Gue. Aktor di Star Wars. Apa anjing aktor di Star Wars? Itu Yayan Ruhian. Iya itu Yayan. Gue lagi gini. Apa lagi gini? Maksudnya kayak set set gitu. Maksudnya gue lagi belajar dimana? Ada di daerah Seno. Seno Party ya. Ada tempat inilah tempat-tempat. Buat-buat gitu. Gak ini beneran apa? Beneran. 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 Gue lagi bela diri banget. Itu akan pukul. Bela. Serius. Itu. Kan. Gue sampe mau bikin tato loh. Tuh. Ini gimana? Ini cuman gini. Set. Gini nih masuk. Gitu. Bagus. Serius. Bagus. Bagus. Setelah masuk empat pukulan ya. Dia udah baru nangkis. Karena. Karena jujur nih. Gue lagi mencoba untuk. Ternyata setelah gue belajar fight nih. Fighting-fighting gitu. Akhirnya bisa meredam. Tingkat emosi gue. Karena. Banyak orang yang mikir kayak. Oke. Hari itu orangnya santai gini. Aslinya aku temperamen. Temperamen. Sangat. Sangat temperamen. Makanya. Dia punya istri yang. Bisa menyeimbangi gitu. Jadi kayak. Jadi hitam putih. Lagu hitam putih is real bro. Yang waktu featuring sama. Didiko Buzer kan tuh. Dan. Eh. Tampu. Ting. Engga jadi kayak. Nyanyi aja anjing. Dan selama sebulan ini. Aku bersyukur buat. Belajar mengendalikan emosiku. Gitu. Karena aku orangnya. Gak bisa kena. Apalagi berhubungan dengan prinsip ya gitu. Jadi kayak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kayak gelap aja gitu. Mau badan lu segede apa juga. Ayo. Tapi. Kalau mau usah aku takut. Takut apa tuh? Takut gak ketemu lagi. Serius. Gak bisa. Oh my god. Preksat. Yang tadi soal temperamen gak lah. Aku emang orangnya penyabar dan. Gak. Coba. Misalkan gue gini. Tryin duit lu. Nah gini gimana nih? Duit saya sama istri saya. Wah. Ya karna. Karena memang aku tidak bisa memegang. Uang. Karena pasti bangga royal kan. Sama kayak lu. Bagus. Sama. Mengapa kita sering ngobrol. Karena kita punya keluhan yang sama. Sama, karena permintaan... Jadi lebih baik istri aja Jadi kalo misalkan ade, us, lu ada duit ga? Hah? Duit saya di istri saya? Itu, itu, iya Dan rata-rata temen gua pasti Eh, eh, harus ngobrol sama Tika ya? Iya, karena duit gua di dia Ya ade, us, besok lagi aja Nah itu dia, kita punya teknik yang sama Karena bini kita duanya Sama-sama galak Sama-sama Bukan galak sih, lebih teges Makasih Ari, sudah nyelamatin saya juga Teges, bener Tadi, gua beres anjing Itu gua bercanda sama Ari tuh sampe yang kayak Kita ini insan Bukan seekor sapi Diperah Bagai seekor sapi Tapi, waktu itu tahun 2018 2018, 2019 gitu Tapi, manggung terus Jadi, sapi dong Gua gituin ke Ari Iya sih, Ustaz Nah, dia tuh Tipikal yang tidak denial Maksudnya yang tipikal yang Ya iya sih, emang kita lagi banyak manggung Bener sih Jadi, kayak berbalik ya, Ustaz Ya iya, emang Ya udahlah, nikmatin aja prosesnya Gua bilang kayak gitu Gua ga berarti ketika gua nge-change-in dia begitu Terus dia jadi yang Ya engga lah Beda Kita tuh Ga ada pembelaan sama sekali Gua abadanya kalo nge-change-in Lah iya, udah Engga, gua jaga image aja itu Aslinya gua udah mati Gua ga mau lagi deh Ketemu Us gitu Gila Setelah itu kita ke Bali Kita ke Sawarma Oh iya, tetepnya Bangsan Engga, karena emang Ya udahlah Menurut Menurut aku pribadi Seniman apapun itu ya Iya, iya Hidupannya sudah dikutuk Apa? Sudah dikutuk Aduh thank you, Ri Engga Iya, iya Karena Misalnya tiba-tiba lu masuk TV Iya Tiba-tiba Lu dikecam Tapi tetep aja kan Lu mau ke Gua berapa kali lah liburan sama lu tuh Dan ribet menurut gua Dan besok-besok gua ajak lagi sih Oh ini anjing nih Gua udah bilang nih Waktu di Sawarna kemarin kan Yang masalah-masalah ini Gua Us, nanti turun dari mobil lu pake masker ya Pake hoodie Dia gak pake apa-apa Itu satu kampung Sawarna nih Akhirnya tau Gua sama dia nginep dimana Bangsat Gua bilang Ini jadi gak liburan anjing Gua udah berapa kali liburan sama dia Kita pernah ke pasar apa yang di Bali tuh Yang gue beli celana-celana 420 Gua bilangnya tuh Oh pasarnya grande ya? Gak Pernah banget lu kesitu anjing Ari ini orang yang ada saat gua di boycott Saat gua lagi jatoh-jatohnya Ari ada disitu dan 420 Belum naik-naiknya gua ada disitu juga Nemenin lah Nemenin gitu Jadi kayak Gua sama dia tuh sempet kayak Yaudah lah gue sekarang kayaknya hidup Hidup biasa aja ya Maksudnya kayak Gua udah dibenci orang Gua udah dibenci Si Indonesia Jadi gua jalanin hidup senormal mungkin gitu Tapi ternyata Pas gua sampe pasar Sukowati Si anjing bete Si anjing bete Karena tiap 5 langkah nih Foto 5 langkah Foto Baru kita baru masuk ya Baru masuk Itu Us bukan ya Bang Us ya Bener ini Bang Us Terus Bener kan ini Bang Us ya Terus Dari satu toko Cerita ke toko lain Jadinya tiap kali gitu Bang Us kesini dong Bang Us kesini dong Sebagai Warga Bali Yang selama ini Belanja disitu Tidak pernah ada gangguan apapun Gua jujur gua ngerasa kayak Kok gua jadi ngerepotin temen gua ya Gua sampe ditinggal sama si anjing Gua orang yang mau ribet Gua orang yang mau ribet Gua yang mau ribet Malah dia ngerasanya Oh ini saatnya gua untuk belanja Gua bebas nih Ada Us Mumpung Us lagi ada disitu kan Tai juga gua bilang Si Ari kemana Udah nyampe ke toko yang di luar-luar gitu Ah tai Gua bilang Sama kayak Boril Iya Betul Pas ada Boril gua selamat sih Nah iya gua sama Boril selamat juga tuh Selamat gua Pokoknya Kang Us, Kang Us Terus kayak Disitu tuh ada Ariel Mana Kang Ariel Nah udah Dada Kita jalan biasa aja jadinya Tapi itu ya ketukannya tuh Bener sih Mau lu punya masalah segede apa Kayaknya Kayaknya kalo sudah masuk di TV Sudah Ya skala nasional Kayaknya Orang agak sulit sih Maksudnya karena Mungkin orang-orang ini Bukan yang tau gosipnya Bukan yang tau segala macem Yang mereka tau Yang mereka inget ya Ya gua Komedian gitu di TV Jadinya kayak Wah ternyata ada dua Ternyata dari semua yang selama ini Gua pikir kayak Gua dibenci segala macem Gitu Karena Banyak artis-artis gitu Yang nge-nyaranin gua Untuk Mendingan lu liburan ke luar negeri deh Ngapain? Disana ga ada yang minta foto Ah Indonesia Sepede itu Sepede itu Oke Jadi kayak gua bilang kayak Gua ga sepede itu Untuk menilai gua Ah ntar gua kesini banyak yang foto Gitu Karena Gua selalu menekan ke diri gua Us inget Lu tuh public enemy Lu tuh banyak haters Iya Jadi gua rasa Jarang deh orang yang mau foto sama lu di jalan gitu Iya Dan itu terus ada Terus gua Tekenin gitu ke diri gua Dan ternyata merepotkan teman-teman saya Hilang Boris Termasuk orang-orang yang males Kalo lagi jalan sama gua Apalagi thrifting Kayak yang kemarin kita ke Sukowati Kayak gitu males mereka Ga usah ngajak Us dah Ribet ya? Ribet Gua pernah lu waktu itu Di DM ya maksudnya Terus Dibilangin Bang lu ngapain sih Kamu nama Us Gitu Lu udah ga Indy Berak Serius serius Ya orang Banyak orang yang bilang Lu ngapain sih ini nama Us Gitu Menyebalkan Ga lucu Ya kalo ga lucunya gua setuju Tapi kalo Baru lu muji gua baru selalu Bukan maksud gua kalo Kalo untuk bertukar pikiran Untuk berargumen terhadap sesuatu Gitu Dia salah satu orang yang Berfungsi lah gitu Dan Banyak hal yang gua pelajarin dari dia gitu Ya Banyak lah banyak kayak Karena dia kan pengalaman dia lebih dari gua gitu Dan walaupun Pengalaman dia dimana Pengalaman gua dimana gitu Tapi Ada benang merah Iya dan gua perlu Mempelajari sesuatu dari Us Dan Us mungkin ga perlu belajar dari gua Karena dia Ga mungkin kenyanyi kan gitu Nyanyi gua bro Engga Nyanyi gua Udahlah Bisa gua Engga Engga Kalo itu gua ga setuju Nyanyi bro kita bro Engga Bener deh Duet Us Alus Ari Lesmada dan Us Gila Alus Bener Engga 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 Gua jadi Jepangan lu yang Sengau-sengau kan Engga gua drop Drop D kan Metal dong Iya Anjing Berasa sore hari kau Sejiwa Engga Engga Alhamdan duniamu Mas Gading Lagi turing Oh lagi turing Iya Namanya saya take over Bunda kita ngambil kursi ini yuk Kursinya Gading Anjing Oh tapi dia kacau sih Wah dia kacau sih Wah dia kacau sih ya anjing Kapan mata gua Ya kan Gua main kerumahnya Terus begitu Kayak lu Eh kerumah gua yuk Tiba-tiba lu Yang ngundang lu gak ada gitu Terus tiba-tiba ada bokapnya gitu Pasti kan lu salting kan Nah dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu Kayak anjing nih Usnya Berarti gua sudah menganggap lu lebih dari temen Kayak Iya tapi gak gitu juga Us Kan gua pengen tau Lu Lu nya sih bodo amat ya Tapi emang gua sebang saat itu sih Musi itu gua kayak lu Tapi bener kan Lu nih yang di belakang kamera nih Apa hal-hal yang pernah lu dengar mungkin Kayak misalnya dari tangga nih Bini gua gak pake BH gitu Kan anjing ya Iya terus kayak Sarul gitu Hehehe Terus kayak Aduh bun Aduh bun Gitu Jadi gua sebel banget ya sama Ari Potong rambut gini kan Kenapa sih Gua bilang sama dia Ri Rambut lu ini Terakhir gua liat zaman gua kuliah Itu Mamang-mamang Terminal Cahem Sama di Sadang Serang Eh Aintah Baruda Sama yang ada di Mamang-mamang di Soreang Ini rambutnya begini-begini Biasanya pake Jacket denim Sama celana denim yang matching gitu Nah rambutnya kayak gini Ri Gua becadain itu Terus Itu pas perjalanan gua kemana ke Sawarna Iya kan Ini rambut mamang-mamang Ri Terus Si Jet akhirnya ngasih penjelasan lah Karena yang nyuruh cukur begini kan istrinya nih Si Jet Jet ya ini untukmu Engga us Kan gua risih Risih sama Ari rambutnya Jadi gua bilang Ri Udah lah kamu potong ke belakangnya gak usah gitu Ntar aku Aku sampein deh ke tukang cukur yang biasa nyukurin si Jet Jadilah begini rambutnya Gua cengin dong di perjalanan Ari ini rambut mamang-mamang Gua bilang gitu Engga us Ini tuh aku nyaman banget Jadi gondrong iya Tapi poni gak nutupin mata Oke Pas Nyampe Nyampe Sawarna Itu siangnya Pas nyampe banget nih Ini anjing sih Set Mamang-mamang Rambut kayaknya dia Nyebrang Anjing gua ketawa tuh Wah Mabu seri liu liu tuh Dan gak satu orang Dan gak satu Dan gak satu Anjing Ari diam Ari setun Gak ada pembelaan Biasanya dia kalo gua cengin Ada pembenarannya Ada pembelaannya Ada tuh Dia Diem dia Wah Anjing Anjing Kenapa 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 alam semesta Tiba-tiba mendukung Uus gitu Dan yang nyehengnya Tau gak lu apa Kan besoknya lu balik tuh Iya Gue nganterin lu ke mobil kan Betul Dan gua berasa kayak Anak lokal situ Terus Mamang-mamang 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 sana tuh Kayak Negor gua tuh bener-benerin Kayak gua tetangganya dia Mang Bangsan Wah ini kacau nih gua Anjing Uus bener juga sih Bener kan Makanya gua bilang Tapi mirip sih Asli-asli Tapi ya udahlah ya Setelah dari Sawarna Pai hari ini rambutnya tetep gini aja Ya udahlah Rambut mamang Rambut mamang Tapi banyak loh sekarang Apa? Banyak apa? Tambah banyak mamang-mamang Enggak banyak orang yang Bang liat nih gua potong rambut kayak lu Hahahaha Dia belum ke Sawarna Dia belum ke Sawaryang Tau Dia belum Enggak tapi kayak gua bersyukur aja gitu Maksudnya kayak Akhirnya gua ada temennya Hahahaha Gua sama Gua sama Ari tiga tahun yang maksudnya Dari tahun 2017 Sampai ke hari ini gitu Banyak sih banyak-banyak hal yang Yang Mungkin orang bilangnya kayak Kok Uus temenannya sama Ari? Kok Ari temenannya sama Uus gitu kayak Karena gak tau kenapa Tiap kali mungkin gua lagi liburan Ari lagi manggung Tiba-tiba sama-sama di Bali Gua lagi liburan Ari pun lagi liburan Lagi gak ada Lagi workshop waktu itu sama siapa? Sama anda ya? Gua lagi liburan Ketemuan gitu Jadi kayak Gak karena lu tau gua asik kalo liburan Bener sih Kapan lagi coba Ke Bali nongkrongnya sama mamang Mamang Waktu itu belum Waktu itu Waktu itu? Waktu itu belum Gua nge-check-in dia Ari Major label Jadi Oh rambut gua yang gini ya Yui Tiba-tiba Ari rambutnya ngebob Dari segini doang nih Nah Itu tuh Belum drakor-drakor rambut gua udah gitu loh Dan ternyata Drakor-drakor itu ngikutin gue Beneran Nickname gua Akyo Itu Cina Oh Cina ya Engga ya Engga ya Bukan Akyo itu Akyo itu Cina Bukan Korea Gapapa lah Iya Kalo Kalo Korea harus Tiga kata Tiga suku kata Su Bin Yun Yosun Ah Yosun Ah Yosun Ah Dilakukan boleh Tidak 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 Sergot Tidak Tidak meledak, lu jadi lebih besar lagi scoop jangkauan lu, terus kayak... Alhamdulillah Gua tuh hampir tiap kali ada acara 420, pasti gua dateng diundang sama dia kayak entah ng-MC, beberapa kali ga dateng ya Terus, ya terus... Atau ga sekadar nonton aja, diajak nongkrong sama dia Dan gua liat dari yang awalnya tuh, satu frekuensi yang semua penontonnya tuh adem ayem, menikmatin momennya Sampai suatu hari, waktu itu kita lagi di Bali Gua nonton dia manggung, nyanyi lah segala macam Bisanur ya? Bisanur, tiba-tiba berantem penontonnya Terus gua teriakin gitu, gua bilang Lu suka 420 karena lagunya, apa lu pengen biar keliatan keren aja sih gitu Lagu-lagu 420 tuh pasti ngajaknya dansa Ngajakin buat nikmatin gitu, kayak bersahabat, pertemanan gitu Sering dibilang sama dia satu gelas, dua gelas Sporty Sporty, iya karena gerak kan? Iya Gua pernah ngeliat dia push up di... Oh jangan deh mas, ini udah di konten yang tadi Engga, lu harus push up mukanya kayak kuda aja Muka dia kan panjang, kempot gitu kayak kuda kan? Terus dia push up depan instastory gitu kayak Ancik Ari lo ngapain? Biar kayak Ciko jadi Riko Gari jauh Eh, siapa yang bilang jauh? Lu terlalu ngejudge jadi orang Semua itu bisa digapai us Dia cuma masih jauh, bisa digapai Cuma gue bilang masih jauh Ya tapi kan pasti pada akhirnya kan sampai Ya tapi gue bilang masih jauh gak apa-apa dong Ya gak apa-apa Ya kan? Cuma ketika gue sampai gue bilang Hehehe, lu liat gue Iya tapi masih jauh, kayak 10 tahun lagi Engga, ketika gue sampai Hehehe, gue sampai Ya udah Paling gue Oh ya udah Anjing gak penting banget Hehehe Iya Karena gak penting ikutin respektasi orang lain Apalagi respektasi gue ya Betul Anjing lo Hehehe Makanya gak ada abisnya untuk ikutin maunya orang gitu Kecuali gitu Kalo lu emang mau Seperti itu Karena lu sendiri ya gak apa-apa Engga, karena itu memang kemauan gue sendiri Nah Kalo lu pake gesture udah pasti bohong Engga Gue tuh Gue susah bohong Hehehe Itu dia, bohong lah gitu Hehehe Aduh, Mamang 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 Anjing Mamang Ya Ya jadi kayak Ntar gue ceramain ya Apa? Mamang Dede Gue pengen banget jadi komedian sebenernya Kenapa jadi balik sih? Engga Gue jujur nih Gue jujur nih Cuma ketika gue liat skemanya seperti apa kayaknya susah buat gue Yaudah gue jadi aktor aja Udah lah musik aja Engga Engga Aktor Darah gue itu Oh, golongan darah lu A ya Bukan Aktor Bukan P.F A Golongan darah P.F apa enjing? Public figure Kan bisa power forward Ya Gue maunya public figure Gue tuh sering banget bercanda gak jelas gini nih Sampai pagi Sama Ari Gini doang Sumpah Sampai istrinya nengahin Apa istrinya nengahin Udah keus Udah Ari Ari udah Uus juga udah Gadget Gue tuh gini 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 Ari juga Tuh kan tuh tuh Tadi gue bilang apa? Kan gue cuma ngomong gini Ya gue juga punya hak untuk ngebela opini gue dong Ri Ya iya Ya kamu ya kamu Aku ya aku gitu Ya cuman dari tadi lu tuh nyanggah opini gue Gue tuh sudah mengiakan opini lu Ya tapi kan tetep aja Boleh dong Kalo gue beropini kalo Itu sampe jam 4 jam 5 pagi Engga tapi emang gue Pengen jadi komedian Tapi kayaknya susah Akhirnya di tahun ini Gue Dapat kesempatan Dapat kesempatan Jadi aktor Engga kan MC Eh sumpah ya Gue enek banget nih Amah foto lo yang sama class male ini Kenapa? Dan itu selalu Ketika gue mau ke travel Gue mau balik Dari Bandung ke Jakarta Tuh ada lu Ya kenapa? Kan gue bukan Kan itu bukan tugas gue Buat Nempatin baliho Baliho aja kan bukan tugas gue Ari Gue pengen giniin sebenernya Di instastory gue Yang lain kek us Ya kan gue gak tau Orang pemoternyata itu cuma sekali Ari Keren sih Asal jangan lu yang kayak gitu Iya Gue kayak Karena lu kalo gini Gue kelembang ada Mikrofon Gue kelembang ada lu Gue kucu ide ada lu juga Pansi Dan lu pede dengan foto itu Gatau Gapede kan lu? Sebenernya emang gak pede Ya udah Cuma karena Yah Ya udah itu kan Lumayan gitu Oh lu sekarang berarti kerja buat duit Eh Eh Ketik Eh Tau lah yang Genjreng Genjreng Terus Gak ada duit ya Genjreng Genjreng Terus Nyuruh orang buat ngikutin lagunya Dibikin Dua Gambar gitu Tau Enggak lah Emang itu Jangan lupa ikutin itunya ya Idealis banget sih emang Itu mah dilakukan untuk jet dan crew Emang iya? Iya kan? Ya sama Gue juga Itu juga demi anak istri Kalo buat gue sendiri mah kayaknya Gue malu gitu Untuk kayak Nunjukin Aduh kayaknya Gue gak pede Kenapa lu ambil? Itu alasannya? Iya Sama seperti pekerjaan-pekerjaan kayak Ah Gue mau nanya Apa satu pekerjaan nih Yang menggelikan banget Yang kayak Anjing gue gak mau nih Tapi Gue harus ambil Karena Dokutnya lumayan nih Duitnya lumayan Aduh lupa gue nih Tapi pernah itu Pasti pernah ya Lo juga pernah kan? Engga Gue aja bohong lagi Gue gak serius Gue menjalankan apa yang gue mau Dan banyak brand-brand yang gak se-se-ide sama gue Akhirnya Iya gue ambil Sama dong Sama ya? Sama Engga Karena 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 gini Karena lu tau Lu sama gue tuh Gini kan Kita ngobrol gini kan Cuma buat nyerang satu sama lain kan Padahal kita tau apa yang kita kerjain nih Tapi Sebenernya bukan buat kita Kita mah cukup buat Kayak Mungkin pekerjaan sekian tuh Cukup buat ngehidupin hidup kita Cuma kayak Gue ngambil ini lebih Bukan buat gue Buat anak buat istri Buat cecilan Buat Orang-orang di sekeliling dong ya? Iya Ya itu dia sih Ngebantu orang ya? Hmm hmm Begini dong Ari Kita tuh ya Kalo Gue mau beli Harley Buat apa tuh Ri? Kalo boleh tau Biar kayak Andre Taulani Kenapa tuh biar kayak Andre Taulani? Keren aja Oh Sepertinya aku Mendengarkan hal yang setengah hati tuh Tidak Apakah itu bener sepenuh hati? Iya Ngapain tuh punya motor Harley? Biar bisa Pake baju flanel yang dibelakangnya ada Gambar Burung elangnya Dan foto di depan motornya Abis itu? Abis itu Posting di Instagram Abis itu Motornya diapain? Masukin garasi lagi Terus exposure naik Inilah Ari Lesman Sebenernya Si mulut racun Yang Tapi kan memang bener Betul Aku kan bilang Racun itu bisa jadi antidote loh Nah tapi Yang bisa mengalahkan racun ular Ya racun ular itu sendiri Tapi jujur ya Gue nonton Konten-konten yang kayak gitu Gue juga nonton Kayak misalnya Konten Atal Lilintar Terus Kontennya Gue juga itu nonton Nonton serius Terus Kontennya Andre Taulani Adalah beberapa yang gue tonton gitu Ya buat jadi referensi aja Referensi untuk Biar gak kayak gitu Ya terserah ya Maksudnya Gue gak kenal juga Gue gak kenal juga Ini Jadi teman-teman ya Ntar dulu Enggak gue Gue tuh temenan sama dia Karena ini gini Ari itu kadang-kadang Ya karena gue tau Gue tau beberapa hal dari sisi dia Yang Yang sangat-sangat menjaga Sangat-sangat ini Sangat-sangat kayak Secure parking lah Gitu Jadi bebas boleh bebas Cuman masih dalam koridornya Gitu Jadi kayak Gue sama Ari kalo bercanda Tadi Enggak ini karena di konten lo aja Bagus Bagus Aslinya gue jaga image Bagus Tenang gak sih Senang gak sih Bermain dengan Ari kalo lagi begini Ini Dan banyak orang yang gak tau kalo aslinya aku kayak gini Yang mana Yang mana Yang mana Gak ada Tidak ada Tidak ada kanjelasan yang mana Yang abu-abu Betul Itu betul Karena Ari gitu Karena dia bilang kayak Aku tuh pengen us gitu Kayak Bersuara Sama kayak kamu Cuman Ngeliat Apa yang aku punya sekarang Orang-orang yang harus aku kasih makan sekarang Kayaknya Aku gak bisa Aku cukup dengan bermusik Dan coba menyalurkannya ke tempat-tempat lain Aktor juga Jangan lupa Iya aktor Aktor juga Yoga Enggak Yoga lu gak lentur sama sekali ya Lu ngomongin lu anak yoga Ini kan gue bilang Ari tuh suka masuk ke komunitas yang gak ada yang masuk Eh gue yoga banget Coba gerakannya gimana Ari Coba gue pengen tau aja Ada yang Gini nih Itu pemanasan goblok Ya kan pemanasan dulu Gini dulu nih Set Terus Terus Ini dari Uniqlo ya Tolong Uniqlo Set gini Oke Set Oke Gue kira bakal ganti gerakan Pancing layar gue ketarik Jujurnya gue nonton tuh Yang kayak Ada konten-konten yang seperti itu Jujur gue nonton Terus kayak Tiba-tiba suatu malam Istri gue bilang Kamu ngapain sih nonton-nontonnya kayak gitu Itu Buat apa gitu Terus setelah gue Pelajarin lagi gitu Apa ya Orang yang ada itu Tidak akan pernah melihatkan Kalau dianya tuh ada Itu menurut gue Value yang paling mahal Dan gak bisa dibeli Orang Orang yang ada itu Gak akan menunjukkan Kalau dia itu ada Oh siap Siap Thank you very Pasti nanti ada editan nanti kan Betul Nonton dia kan Berarti dia aja gini Konten gue Walaupun gue sekarang Sedang merambah ke Dunia Youtube Yes Gerebe kosan Gerebe kosan Tapi Jujur gue Masalah Collapse Masalah Berkolaborasi Terus ngangkat satu Aduh Indonesia sudah terlalu Banyak drama Mendingan main di FTV saja Daripada Jadi youtuber Main apa? Daripada Mendingan main Sinetron aja deh Gue lawan Main lo Lagi FTV nih Lo siapa? Gue pacarnya dia Lu kenapa gangguan mu cewek gua? Gue suka emang kenalan Heh Lu jelek Kumis lu gak banget Gue Sultan Dan gue lagi di Andara Lu di Ciputat Di FTV gak belum minum-minum an alkohol dong Oh iya 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 Kenapa? Teh Teh Kan? Black di Betul juga Jangan tau ada yang mau masuk Yaa Bagus sekali, halus sekali Arya Laswana Hmm, boleh juga Emang lo kira Engga, tapi gue pengen di industri Engga, lo udah di, lo gak gini Lo tuh ada di industri, lo bikin industri lo sendiri Lo bikin kerajaan lo sendiri Lo sultan atas Gue sultan pakar, tolong di garis babahi Jadi gini, jangan dibahas Jadi gini, jangan dibahas Rumah gue yang 14 lantai jangan dibahas Please, please banget Jadi gini ceritanya, jadi Arya itu hoki banget Dia Anjing rumah 14 lantai kayak apa ya? Ya ini aja hitung, satu, dua, tiga Jadi gak tingkat datar tapi 14 lantai Jadi gini, jadi gue Jadi gue gak tau kenapa nih ya Ini pun akhirnya works dengan gue nih Ini tayu banget ceritanya Jadi Arya bilang, Us, lo kalo cari rumah Cari pasangan tua Cari pasangan tua yang Emang pengen jual rumahnya Tapi emang harus cash Emang harus effort lebih lah Lo harus nyari pinjeman sana sini, sana sini Tapi menurut lo itu worth it gitu Dan biasanya orang-orang tua itu Memang sudah punya banyak aset lah gitu Betul, jadi rumahnya gak cuma itu Jadi Cara ngegasnya yaudah Cara menurutin harganya gimana yaudah Kita beli cash aja gitu Jadi cari orang tua Orang tua yang sudah tua gitu Yang Sudah tidak perlu duit Sudah tidak perlu duit gitu Jadi bisa ngelepas harganya lebih murah gitu Lebih santai Lebih santai Gue baru ketemu dia awal tahun Terus Tiba-tiba di bulan Juni Entah kenapa Itu kan sebenernya saran tolol Sebenernya saran Masih banyak variable-variable ini Yang bisa gue dengarkan Ya tapi itu pengalaman kan Itu pengalaman dia kan Gue bilang kayak Ya bun kayaknya kita harus nyari rumah yang udah pasangan tua Yang emang punya aset dimana-mana Jadi dia cuma pengen bantuin orang Untuk punya rumah Bener kan? Benar Betul Akhirnya udahlah Gue cari rumah Dan benar adanya Saya bertemu dengan Enggak pasangan tua Tapi orang tua Yang sudah umur 80 tahun Punya Punya komplek Dan tanahnya masih luas Yes Nah disitu kayak Wah anjing Kok Ini sarannya Ari Ini gitu Bener kan? Iya betul Bener Wah harga jauh banget sih dibawa dan Apalagi lu datang dengan bener-bener kayak lu Ini rumah pertama lu Iya Lu pengen beliin buat istri lu Buat anak lu Itu pasti mereka lebih kayak Ini gak ada duitnya nih Gak ada Ini bener Siri Pasti Wah jauh sih harganya jauh banget dari Iya pasti Itu mungkin gue kalo ke BSD itu cuma dapet luas tanah 100 kali 60 60 Lu sekarang berapa luas tanah? 120 Wah lu Gila Sultan Ciput Nah kontol Aji kan Apa? Dengan fenomena-fenomena Sultan-sultanan ini Pendapat lu Dari hati lu aja Gue aja Ingat gak Waktu kita yang kita ngomongin Sukowati Yang gue bilang Yang kita belanja thrifting di pasar Sukowati Itu aja gue tidak menganggap diri gue artis Gue menganggap diri gue public figure yang dibenci Iya gak? Gue tuh gak mampu gitu Kayak nganggap diri gue Enggap diri gue artis nih Gue bilang diri gue artis aja kayaknya masih geli gitu buat gue gitu Karena pekerjaan gue kan bekerja Apapun kerjaannya gitu kan Yang penting bisa buat gue hobi tersampaikan buat anak istri tercukupi Cukup Namanya nafkah Iya Nafkah itu kan Wajib Inafkah Gitu Cukup kah Inafkah Bener kan? Karena gak pernah cukup nafkah itu kan Nah jadinya kayak gue ngerasanya Gue tidak seself proklaim itu untuk kayak gue berada di posisi itu sih Tapi kalo orang lain Shok aja Shok mangga lo menilai diri lo Kayak gue nih Gue orang paling lucu sedunia Gue pernah ngomong kayak gitu Jadi menurut gue sah sah aja Sah sah aja Sah sah aja Cuman kalo misalkan mau ditiru atau tidak Gue memilih untuk tidak meniru Gitu Simple kan? Simple Simple Gitu aja saya Gue pengen bersuara soal tontonan-tontonan yang pada akhirnya tidak Mendidik Bukan mendidik Ya Bukan tidak mendidik Tapi tidak Seharusnya Tapi untuk mereka seharusnya Tapi untuk kalo mereka kan seharusnya mereka melakukan itu untuk mengisi nafkah Gimana dong? Ada cara lain lah Gak mesti selalu harus seperti itu gitu Tapi kan kita juga dulu juga ngapain jadi kere kayak gini Dengan lu seperti ini dan gue seperti ini Gak juga Bukannya lu seharusnya Gak Bisa juga dong? Gak juga Alhamdulillah gue bisa ngapa-ngapain kok Dari tidak ke alayan Bisa gue Alhamdulillah Semua dalam karir lu Gue akuin Gak ada yang alay Kecuali rambut lu, Ri Bener Dari pola pikir lu Tolong Ji Dari pola pikir lu Dari Dari musik lu Dari apapun yang lu kerjakan Menurut gue tidak ada yang alay Kecuali Gaya rambut lu Udah That's it Ya apapun lah Terlepas dari itu semua gitu ya Walaupun nanti someday Abis ini tayang gitu ya ARI ngatain ini siapa ini Gue bodo amat Gue gak kenal juga gitu Terus Dia gak ngasih gue makan gitu Jadi bebas aja gue bersuara seperti apa gitu Gue punya cara gue sendiri gitu Carilah konten yang lebih menarik Dan bisa membuat orang jadi lebih baik Bukan hasilnya sih menurut gue Bukan outputnya ya Bukan outputnya Tapi lebih ke gimana Prosesnya Prosesnya gitu Enjoy the process gitu Jadi kayak Di atas langit masih banyak langit bro Mereka santu ya Calona pendekan Sendal swalo Congor lu juga bisa Tapi dia tidak Tapi dia tidak nganggep diri dia Yes Gue bulan lalu Manggung pertama kali Gue gak tau ya 420 alhamdulillah tuh Manggungnya alhamdulillah Di acara internal Gue diundang sama salah satu keluarga yang Gokil menurut gue Lu gak ada setai-tai kukunya kali ya Seujung air kencingnya juga gak ada Tapi Ketika gue liat Orangnya Respect gue Iya Kayak Bandaranya punya sendiri bro Iya Jadi Jadi ini gue Jadi gue pernah Ngobrol sama Andrew White Andrew White kan sekarang Cabut ke Bali kan Dia sekarang tinggal di Bali kan Amma keluarganya Terus dia bilang gini Lu tau apa bus Waktu gue di Jakarta itu Semua It's all about Saldo lu Eh ntar lu Skateboard gue dimana ya tadi Gak usah Gak usah Gak usah Bisa Bisa diam dulu gak Gak soalnya tadi Gak lu gak bawa skateboard Gue harus Ngepost ini Gue harus ngepost di instastory gue Soal skateboard Gue di endorse skateboard Gak usah Duduk 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 Jadi waktu itu gue ngobrol sama Andrew White Ada dia ngomong gini Ada dia bilang kayak Di Bali ini Lu jangan pernah menilai Orang dari dandanannya Sama mobilnya Kadang-kadang lu ketipu Jadi dia Kan dia kan kontraktor Ceritanya disitu kan Jadi ngerjain hotel Cottage Villa Segala macem Yang kadang-kadang punya tanah luas Dan besar di Bali Itu kadang-kadang dateng meeting Pake mobil Avanza Celana pendek Sendal jepit Nice Dan lu jangan mendengar itu Iya gue awalnya tuh Gue awalnya gini Sampai kayak Gue bawa baju terbaik gue Gue pake belt yang bagus Pake jam tangan yang bagus Segala macem Pada akhirnya pas gue ketemu sama Anjing nih orang Lebih banyak duitnya dibanding gue Tapi kok dia Low profile gitu Jadi kayak dimikir Kayak Oke lah mulai saat ini Gue gak mau nilai orang Berdasarkan apa yang dia pake gitu Ya sebenernya ini Mengedukasi bukan Menjurus ke orang yang bikin konten Iya Tapi lebih orang yang Universal Iya Aku suka yang ambigu gitu Jadi kayak Lebih ke yang Si penontonnya gitu Iya Karena mungkin Si konten-konten kreator ini Ya mungkin dia punya Trik dan Usaha yang bertahun-tahun gitu Ya kayak misalkan ini deh Ini kan salah satu hal yang ambigu nih Nih Ini Ini ambigu Disangkanya kita gak bakal ngomong serius Disangkanya kita gak bakal Menyuarakan sesuatu Dengan Karena Pasti mikirnya Ya orang-orang yang minum adalah orang-orang yang tolol Orang-orang yang menghabiskan Waktu Dengan Tidak baik Dan segala macemnya Tapi pada akhirnya Orang bisa ngambil poinnya kok Orang bisa ngambil Sesuatu hal dari ini kok Gitu Jadi kayak Ya kita memang suka hal-hal yang ambigu siri Suka yang Keliatannya Tapi kolang-kalingnya susah banget sih Bukan kolang-kaling dong Itu eh sebatu bangsa Oh sebatu ya Lu sudah melalang buana nih gitu Kejadian sama fans yang menurut lu paling Tai Denny gitu Kayak apa? Bisa lu ceritain gak? Oh.. Gue paling males Misalnya yang paling Dan ini sering berulang-ulang gitu ya Dan gue agak males sih sebenernya Iya Maksudnya kan lu kan Maksudnya lu tidak Setenar gue Iya Asik Itu gue niatnya buat nyakitin lu sih tadi Nggak tapi Dan Ya mungkin Followers lu banyak Tapi exposurenya mungkin sama ya Terus Keren Insidenya ya Gua chatnya kali Bukan exposure Insidenya Iya gue gak bilang itu ya Ya mungkin lu lebih tau Iya Jadi Inilah Penyerangan-penyerangan kami Yang kami sering lakukan Dalam tongkrongan Jadi Iya kan ini Gue baru tau insight tuh tuh Dua bulan yang lalu Mas Ari Ini exposurenya bagus ya Terus ternyata Bisa liat dari insightnya gak? Insidenya Dan ngerti gue Ini merek baju gitu Bukan insight merek baju Iya gue gak tau us Gue cuman Oke Kita mengerjakan ini Iya Iya Intinya adalah gini Kan Ari kan Termasuk segmented lah lagunya Gitu Jadi kayak Kayak mocha Tapi lebih ke Rege Engga Tapi sebenernya 420 itu sekarang udah gak segmented sih Iya maksud gue Kayak lu bilang Banyak orang yang setuju Ketika Wah 420 udah gak asik nih Banyak yang menonton Iya Iya Tapi lu juga mengamini itu kan? Iya iyalah Gue pengen Karena gue gak suka Maksudnya kayak Gue tau esensi lagu lu apa Apa yang lu coba buat lu tunjukin Kadang-kadang kayak preview Preview lagu pun lu kasih ke gue gitu Jadi kayak Ini tuh meaningnya kesini Ini meaningnya kedamaian Ini meaningnya adalah pencarian gitu Jadi kayak Kok bisa gitu orang berantem gitu Apa yang dicari gitu Sedangkan lu selalu ngajak orang untuk akrab Lu selalu ngajak orang untuk 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 Berdamai Untuk saling support Untuk saling Merangkul Gitu Sampai salah satu lirik lu adalah Salah satu alasan Kenapa gue bikin Konten ini gitu Konten-konten kayak gini Iya kan liriknya gue yang Buka hatimu Iya Wah luarmada dong Oh iya Luarmada Dan buka hatimu nya gak gitu loh Buka hatimu Gue mau bikin Gue mau nyanyi loh bareng nge dia Iya Cuman buka hatimu nya gak Buka hatimu tuh Buka hatimu Gitu Tapi result keren Emang result keren Orang nge dia Dia support musisi-musisi lain kok Gue sempet liat dia di konser lain 420 420 beberapa kali bawain lagu Armada Armada Iya Dan gue sempet ngobrol kayak Tai kucing lah gitu Ketika lu ngobrolin soal idealisme Idealisme soal musik gitu ya Dan gue jadi ada gap ya Gap gitu Padahal sebenernya nih Ketika gue nyanyiin Armada Gila Lebih banyak yang nyanyiin lagu Armada Daripada zona nyaman Penantan 420 yang Yang gue kesel adalah Kalo semakin masif Gue seneng Maksudnya gue semakin Semakin percaya kalo Hal-hal yang berbau segmented Ternyata bisa jadi Segmentnya jadi luas gitu Orang bisa tetep relate gitu Tapi yang gue sayangkan Kenapa sih di konser 420 masih ada rusuh Gue tuh sedih loh Ri Engga karena gini Karena dari semua Semua hal yang lu nyanyiin Semuanya sifatnya perasaan Dan Sifatnya tuh kayak Kedalem gitu Tapi lu cuma pake momen Nonton 420 Cuma buat mabok Sama buat rusuh Menurut gue Nggak nyambung dengan konsep 420 gitu Iya Iya Makanya waktu itu kan gue marah Waktu itu kayak Waktu itu gue pernah Waktu gue lagi di Sanuri itu Bali Acara anak SMA Waktu itu kalo gak salah ya Pensi anak SMA kan kalo gak salah Acara anak SMA Iya Itu gue bentak Gue bentak kayak Eh anjing lu tau gak lah Kalau gue 420 itu tetap kedamaian Anjing gue bilang gitu Lu ngapain rusuh sih Gue bilang kayak gitu Dan 420 gak pernah rusuh juga Iya iya maksudnya Anak-anaknya juga Adam ayem aja Karena gue sedih Gue sedih gini Kayak Kayak pertama Dengan pasar yang semakin luas Eh tutika tuh Engga Oh enggak Apa gading Bukan Oh dikandika Bukan Oh iya Karena gini Karena gue tau nih Seluk beluknya 420 dari awal gimana Main set mereka Tidak ada musik gimana Karya mereka kayak gimana Terus akhirnya Punya penonton yang masif Dan gue suka Tiap kali 420 manggung Sampai bisa bikin kayak Lampu dari handphone tuh Kayak serempak Kayak konser korea Gitu ibaratnya Terus kayak Tapi ini Ama Siapa Ama siapa Gue pribadi gue seneng Cuman kadang-kadang Ada orang Yang cuma sekedar Ingin jadi orang Oknum-oknum Yang dibilang Dipengen dibilang Keren gitu Dengan datang ke konser 420 Yang secara Memanage Hatinya aja gitu Untuk tidak rusuh aja Gak bisa gitu Maksud gue Tidak ada lagu-lagu dalam 420 Yang ngebuat lu harus Nyikut kanan-kiri lu loh Makanya Aries selalu bilang Ketika captionnya Memanggung dimana Menari Menari berdansa Karena niatnya adalah Biar lu sama samping-samping lu Walaupun gak kenal ya Silaturahmi lah Silaturahmi Gitu Ini kok bisa rusuh gitu Dan yang kedua adalah It's fucked up man Maksudnya Gue ketemu lu Gue ketemu Jason Ranti Ketemu JJ gitu Di saat lu Lu berdua belum segede sekarang gitu Belum-belum yang Gak gede lah Ya maksudnya Ya lu harus akuin itu Lu berdua udah gede lah Maksudnya secara scoop Jangkauan Ya buat independen iya Iya Saat itu gue Cuma bisa bantu Dateng ngobrol Bercanda gitu Gue kadang-kadang ditraktir sama lu Karena lu gak Gue gak punya duit Begitu juga Bener gak Terus kayak Kayak gue sama JJ pun Melakukan hal yang sama gitu Kayak Pada suatu hari lu Akhirnya lu cerita Ternyata 420 Ada geming Ada apa segala macem Sampai gue Gue sampe marahin dia Gue bilang kayak Si anjing ini tuh kan sayang banget sama krunya Si bangsat ini kan sayang banget sama istrinya Dia tuh sayang sama semua orang yang ada di sekitar dia Dan gue tau itu dari awal gue ketemu sama dia Terus tiba-tiba Dia sampe di titik Dia Dia mah di jalan ke pantura Ya Bukan buat dangdutan Eh bener Gak bisa dibahasnya gitu Iya Tapi buat melakukan hal yang lain Dan menurut gue Untuk ukuran Gue mandang seorang Arya Lesmana Sampai berada di titik itu Itu faktat Gitu Jadi kayak Dan gue tuh taunya pas Terakhir-terakhir gitu Gue bilang lu kenapa gak cerita sama gue Arya Dia cuma bilang kayak Us Aku tau lah Kamu tuh banyak masalah juga Makanya aku gak mau cerita sama kamu Karena kondisinya sudah membaik Makanya aku berani cerita sama kamu Iya lah Itu gue Itu momen Itu momen gue Karena gue selama ini Lu bantu gue Arya Gak bantu-bantu Gue gak pernah bantuin lu juga sih Lu bantu gue Ya gue cuman Lu hadir Ya hadir Ya Menurut gue Ngebantuin temen kadang-kadang bukan lewat transferan Tapi kehadiran Ya Ketika lu punya uang banyak Lu gak perlu transfer temen lu Untuk bantuin mereka Enggak kadang-kadang Lu cuma butuh mereka hadir Iya bener sih Lu tuh hadir Waktu gue lagi susah Dan gue selalu nyari Kapan Arya susah Dan gue pengen hadir Dan saat itu kayak Kok gue sedih ya Ya gue Ada tisu magic gak sih Ya kebas dong mata lu nanti Nanti mata lu gak bisa Nanti mata lu gak bisa melek bang Mata lu kebas nanti Tapi itu Tapi momen-momen Momen-momen itu yang Yang pada akhirnya semua Lirik-lirik dari 420 Berarti kejadian Hal-hal yang krusial Hal-hal yang krusial Saat itu gue bisa bantu lu semampu gue Dan lu bisa cerita semampu lu Iya Dan lu juga sudah di tahap Maksudnya Ya bukan menjelek-jelekan ya Iya Tapi lebih ke Gue lagi gini nih us Iya Dan gak banyak orang yang tau Dan Aduh anjing Saat itu gue baru ngerasa kayak Kayak apa ya Lu cerita soal jet Lu cerita soal semua itu Tapi kayak Urusan dapur Urusan 420 segala macem Gue gak mau ambil pusing Apa yang bisa gue bantu Gue bantu Sampai Sampai si anjing ini nanya ke gue Kayak us instastory Di lu berapa Per posting Kan kontol Enggak karena Karena Gue dari dulu Di industri Apapun Enggak bukan Karena gue ngerasa Kalo kata JJ kan Musik kita tuh yatim piatu Gue gak pernah dibantuin orang Jadi gue ngerasa Gue nih yatim piatu Dan gue harus berdiri sendiri Gitu Dan Sampai Walaupun lu deket gitu sama gue pun Gue kayak Bener-bener tuh Apa ya Gue minta tolong gitu Kalau lu gak mau tolong Gak apa-apa Gitu Dan Gue biasa sendiri gitu Dan menyelesaikan masalah-masalah gue gitu Jadi kayak Ketika kayak contohnya Gue baru rilis Nada Baduduh Gue cuman bilang ke lu doang Us Tolongin dong us Gini-gini Minta tolong ya Gini-gini Dan Lu tanya gue per posting berapa dulu Baru Minta tolong Wah gue anjing lu Emang lu Iya bukan Karena kan Karena gitu Arya tuh gitu Arya tuh pikirannya adalah Dia tuh pengen mesejahterakan temannya Iya karena Karena takutnya Siapa tau Misalnya lu lagi Gue lagi susah Iya Atau lu lagi butuh Beli bakso gitu Iya Buat Tika sama Cio gitu Iya Jadi kayak ya Lu tau gak itu tuh Menurut gue sebagai temen itu penghinaan terbesar buat gue Bukan penghinaan Wak Itu lebih ke Ya mungkin lu Ya mungkin lu gak bisa Ada rasa gue gak enak walaupun gue ada deket gitu Iya maksudnya Lu mungkin Gue cuman minta posting di Instagram Iya Enggak Karena lu tuh gak mampu buat nanya ke gue Uslu lagi susah atau enggak Iya iya Tapi kan gue punya cara yang berbeda Betul Tapi kan itu gak Nggak menusuk hati lu kan Enggak Sama sekali kan Sama sekali enggak Cuman ketika lu tanya Proposting berapa Wah si anjing ini mau bantuin gue Gitu Ya gue langsung bilang Udah kirimannya mati di promonya langsung ke gue Bener gak? Iya sih Iya Udah Iya sih Iya sih Ya karena secara-cara langsung gue bilang Gue gak butuh duit ri Gitu Udah banyak ya? Ah lumayan Walaupun abis beli rumah Langsung kosong ya? Iya Bukan Saya sudah pernah disitu Kalau gue tuh orangnya realistis Soal kehidupan gitu Ketika gue bisa menjalankan Gue menjalankan Ketika gue tidak bisa Gue akan memikirkan lagi Dan triknya gimana nih gitu Dan menurut gue Fakt Fakt apa aja gitu Ketika lu Berdiri di idealis lu Tapi lu Lu Gembar-gembor Soal Oke gue idealis nih gitu Hmm Tapi Pada Pada akhirnya Pada dasarnya adalah Lu Lu kelaparan juga Iya Itu egocentris jadinya Iya Jadi kayak lu terlalu egois Dengan idealisme lu gitu Dan Dan gak semua juga Orang yang idealis itu keren Ah Iya Thank you Karena gini Ada Sepengalaman gue Iya Orang yang idealis itu Terlahir Dari Gak semua mungkin Koreksi kalau gue salah Tidak semua orang yang idealis itu Terlahir dari Keluarga yang susah Sementara Gue memilih untuk susah Bersama teman-teman 420 Dan gue Selalu Punya Statement Kaki gue Sebelah kirinya adalah Idealisme Sebelah kanannya adalah industri Kenapa? Karena itu kan menjadi lebih sulit Ketika lu Lu mau idealis aja Itu Gampang Ketika lu mau industri aja Ya Ya udah Gampang dan lu menjadi alay Iya Tapi gimana caranya lu memadukan antara industri Dan Eh apa Si idealis dan si industri ini Ada di kehidupan lu Dan Menurut gue kayak Lu akan terlihat lebih baik Dan lebih keren gitu Iya Ketika Idealisme lu bisa masuk industri Walaupun Banyak orang yang bilang Ah lu gini Rih sekarang gini gini Coba Lakukan apa yang gue lakukan Gue yakin gak semua orang bisa melakukan Kenapa? Karena Sepengalaman gue Orang yang idealis itu Bapaknya siapa Bapaknya berak duit Hmm Thank you Ari Thank you Karena gini Karena Iya Betul Jadi kayak Lihat nih musik gue keren Efek gue gini 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 Gue dulu boro boro us Gitar aja gue minjem Sepatu gue manggung aja gue minjem Kau sekaki aja gue tukeran nama Nui Tapi gue memaksimalkan apa yang gue punya Tapi kalo orang-orang itu sangat-sangat berbeda Gak bisa disamakan Gitu Karena gini karena tidak semua orang idealis itu Ingin berkarya Dan tidak semua orang idealis itu Makan tai lah idealis kalo gue Iya Maksudnya kayak Ada orang idealis Ya Yang ngomongnya idealis Tapi pengen fame Ya Ada orang yang Dibilang katanya industri Tapi sebenernya Dia idealis Itu yang Itu yang gue liat sekarang sih Itu yang gue liat sekarang Kayak Oke kita berkarya Berkarya Tapi ujung-ujungnya ketika Gak fame Mereka ngerasa stuck gitu Ya Ada yang dibilang di industri Kayak ya alay 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 Tapi dia ngasih unjuk Tempat dia lain Kalo sebenernya dia Ada idealismenya yang pengen dia tonjolkan gitu Jadi kayak Memang susah sih kalo dibilang Kayak konten gue idealis Sebenernya juga engga Karena ada industri juga nih Ada product placement gitu Tapi Emu kenapa? Ya tapi kan pada akhirnya Ketika kita punya idealisme Berjajar dengan industri Akhirnya industri kreatif itu muncul Industrinya ada Kreatifnya ada Yes Sinergi Iya Dan lo mencoba untuk Berapa ya Meng adjust lah gitu Jadi idealisme Idealisnya ada Industrinya ada Iya Betul gue setuju sih Jadi kalo gue Gak ini sih orangnya Gak neko-neko Yang penting gue tetep bermusik Terus Gue tetep main skate Bermusiknya iya sih Skateboardnya sih Yang gue pengen ralat Itu doang Sama rambut lu Udah sorry Jet Ya kadang Itu sih yang banyak Hal yang gue liat Di lingkungan gue tuh Kayak Oke idealis gitu Ujung-ujungnya pas covid Retrek juga Gitu Jadi Karena menurut gue Segala sesuatu itu harus dicoba Dan Lo harus mem-package Sesuai dengan Sesuai dengan karakter lo Iya Lo tau gak sih gara-gara gue berproses sama lo Gue berproses dengan Kita liburan bareng Kita susah bareng Ya kadang-kadang gue lagi susah lo Engga Lo lagi susah gue Engga Yes Balik-balik Odisinya jadi kayak Tapi kita tetep-tetep temenan Itu sebuah bukti kalo Sebenernya Antara laku atau tidak Kaya atau tidak Lo masih bisa berteman gitu Jadi kayak Bukan itu poinnya gitu Kalo lo nyaman Gue nyaman sama Ari Karena si anjing ini tuh Dia ngomong apa adanya Dan dia terima apa adanya Makanya konten dia Di 420 seada-adanya Ya itu apa yang terjadi Ya Mungkin lo cuma ngeliat itu sebagai vlog gitu Seada-adanya Cuman Gue sebagai temen ngeliat seada-adanya Sebenernya Mereka ini seada-adanya Lebih parah dibanding apa yang dipertonjolkan gitu Lebih bangset Lebih tain Lebih brengsek gitu Jadi kayak Dan apakah ketika itu gue bilang sama Ari Kayak Ri, kayaknya seada-adanya Lo tuh kurang seada-adanya Engga Karena gue tau All over 20 itu Ada di dua kaki Iya Iya Karena target dia adalah mencukupi 30 kru Sedangkan gue Kalau gue dibilang sama 420 sama ya Jauh lah Gue cuma biayain kayak 4-5 karyawan gitu Engga Engga sebanyak dia Ya otomatis Ngeremnya pun harus Ya lebih ngerem dia dibanding gue Gitu Iya Dan itu konstruksi yang selalu kita ngomongin kayak Us, ayo dong Lu tuh mampu tau Ari tuh sobat gitu Us, lu tuh mampu Buat mesejahterakan lebih banyak orang Apa segala macem Terus gue bilang sama Ari Kan gue masih punya adik Kan gue tulang punggung Bokap gue juga udah gak Udah tidak semaksimal dulu gitu Jadi gue punya Ya beberapa kepala keluarga yang harus gue nafkahin Gue bilang gitu kayak Yang awalnya dia ngomong gitu jadi Ya juga sih usia Ya gue juga tidak menyalahkan Lu mau ngambil karyawan sampai 50 pun gue go gitu Tapi yang gue liat dari Ari Dia masih mau usaha buat itu Sedangkan gue belum tentu Iya Gak maruk, jangan maruk Iya Jadi Ari mampunya 30 Gua mampunya 5 Ya mungkin itu ri Gitu maksudnya Gua sama dia tidak semuanya sama Secara main sih tidak sama Secara Cuman frekuensinya sama gitu Masih di frekuensi FM Mau beda stasiun radionya Kita tetep ada di frekuensi FM Kita tetep nyari duit Kita tetep punya pemikiran kita masing-masing Kita punya SOP Pekerjaan kita masing-masing Kita punya prinsip kita masing-masing Tapi bukan berarti ketika Ketika yang satu Jatuh terus kita injek-injek Ya enggak gitu Ini tetep kita satu frekuensi yang sama Ya kita bantu Perlakuan fans Atau orang yang kenal sama lu Yang paling menyebalkan yang pernah Lu rasain apa Siri? Gua tuh gak pernah dengerin nih soalnya Oh ya Oh ini tadi yang gue bilang Gue sering masih ditawarkan narkoba di beberapa kota lah setiap gue tour Mereka mungkin berpikiran kayak 420 Identik Identik dengan seperti itu Dan balik lagi ke orang-orangnya ya Maksudnya orang-orang yang menawarkan-menawarkan itu Ya paling gue bilang kayak Jangan bermain-main sama narkoba lah gitu Jadi kayak Mereka kadang-kadang suka-so asik tuh Bang ini nih bang Ini asik nih bang Ketangkep lu selesai lu gitu Jadi kayak lebih kayak Udah deh gak usah deh Dianya ketangkep juga Terus juga tongkorokan bubar juga Bubar gitu Jadi kayak Apa Skopnya jadi besar gitu Pokoknya fans-fans so asik itu lu gak suka sebenernya Fans-fans yang Iya Kayak Dan banyak orang yang bilang Ah Lu 420 Gadungan mah aslinya gitu Ya gak apa-apa gitu Iya Karena dia lebih sayang Lebih sayang orang-orang sekitarnya Gitu Gue bukan pembelaan tapi memang Memang adanya gitu Memang adanya seperti itu Yang gue jalanin sekarang Sama Ari pun ya itu yang kita Prinsip yang sama ya Ria Gita ya Jadi kayak Ya udah lah lu kalo lu udah tau sesayang apa Lu sama istri lu Sama orang tua lu dan segala macem Lu akan sadar ntar konsekuensinya akan seperti apa gitu Dan itu gak fair menurut gue Iya Dan gak adil buat mereka gitu Iya Itu fans yang paling gak asik tuh itu tuh Iya Iya Kalo gue Di pesawat waktu itu Oh Gue udah tau ceritanya ini Iya Minta foto mulu ya Bukan Oh Yang gue diganggu mulu Oh iya Jadi gue udah bercerita nih sama Ari Jadi Dicaper ya Caper Caper Karena gak tau kalo image komedian itu Disakanya kita tuh bisa bercanda all the time Iya Kita disakanya bisa bercanda tuh Kita lagi ngantuk Kita bisa ngelawak Kita lagi bad mood Kita lagi bisa ngelawak Kayaknya Kayak pikiran mereka tuh sesimple itu Karena kayak Lu jadi komedian Ngelawak terus dong Jadi Gini Ri Jadi Masuk nih Duduk kan Karena gue kan tidak pernah berada di kelas bisnis Pasti di kelas ekonomi kan Karena menurut gue Riders nomor 2 Yang penting budget masuk Kalo gue Oke sama Sama kan Sama Makanya kan gue sama Riders itu satu irama gitu Ini budget masuk Riders mah gak macem-macem gitu Terus kayak Gue duduk sebelah gue ibu-ibu Ini anjing sih ceritanya Terus gue duduk Dan kayak Set Gue kan karena gue tuh tipikal yang kalo gue sudah masuk pesawat Gue langsung tidur Ya Biar waktu take off Waktu nunggu lagi taksi itu lagi nunggu terbang Gue bisa tidur Ya kan Gue bisa tidur Tidur nih Gue lagi kriap-kriap nih mau tidur nih Set set Ibu-ibu samping gue Mas Kayak pernah liat di TV nih Artis ya Iya bu Ini belum tidur ya Belum tidur Masih kriap-kriap pengen menuju mau tidur Oke Mas-mas-mas Eh kenapa bu Katanya mau tidur Anjing kayaknya Oh iya bu Emang Gue udah hampir merem itu Riders Kondisinya udah hampir merem Terus dia Mas-mas-mas Katanya mau tidur Wow ini kayak Jokes yang sangat orisinil ya Dan baru-baru sekali ini gitu Kayak gak pernah OG banget gitu Kayak gue gak pernah gitu Ditongkrongan kayak gini Kayak oh iya bu Iya nih mau tidur Hmm Itu bangun katanya mau tidur gitu Iya bu Iya Tidur Udah ibu tidur Melandas Se-take off Shush Mas-mas-mas Liat deh Kita terbang Itu anjing sih Oh iya bu Iya 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 Wuh terbang kita nih Kata gitu Iya siapa tau mas Belum pernah liat Terbang Oh iya bu Iya makasih ya udah ngingetin Oh iya kita terbang Udah gue tidur lagi tuh Di atas nih Nyinggol-nyinggol gue nih Lu udah tidur nih ya Gue udah tidur nih Tapi kan gue merem kan Tapi udah bangun Gue diem aja nih Gue gak bangun-bangun kan Kenapa lo gak sikut aja congore Ibu-ibu bro Oh iya 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 Ntar viral Oh iya 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 Diem dan gue Udah gue gue pun Mas 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 Kenapa bu Itu mas tadi tidurnya emang ngap Takut lelat masuk Oh iya bu makasih Lanjut lagi nih lanjut Kalo lalat vitaminnya banyak bu, gue bilang gitu aja, katanya ibu saya kok misalnya nasi nih, ada lalat masuk, gak sengaja kemakan, kata ibu saya vitamin bu, gue bilang gitu aja Gapapa, saya tidur sebelum keisi nutrisi saya, gue bilang gitu kan, hahaha, masuk sebisa aja, disangka gue bercanda, segitu sarkasnya gue gitu Udah tuh, gue tidur lagi tuh, pas mau landing, udah dapok-dapok gue, gue cuekin, jadi tuh satu flat gue gak tidur sama sekali Akhirnya gue ngerasain kayak, kayak landing kan, set 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 Mas Us, Mas Us, gue yang gue ngomong, kenapa bu, bangun mas, ntar kelewat lah terminalnya Kayak bercanda, kayak kita lagi naik bis gitu Ibu ibu, kamu masuk surga Gue sampe suara, gue muka gue udah, gue udah lama kagak minum, semalamnya abis minum-minum sama temen-temen kan Kan gue tiap ke daerah yang gue sanggahin, misalkan ada komunitas stand up, gue ngobrol, minum gitu kan Udah belom tidur, abis minum, dia tepok-tepok saya rasini Yang jemput bini gue di airport Ayah kangen deh Ya udah langsung pulang aja Kamu kenapa sih? Nggak kamu kenapa kok kamu kayak gitu? Aku kan seneng, aku kan kangen kamu pulang Kamu kenapa kayak gini? Aku tuh istri kamu tau, aku tuh jemput kamu ke bandara Kena lagi Bun bisantar nggak gitu? Bisantar nggak? Kasih aku tidur dulu Emang kamu semalam nggak tidur? Ya, kan semalam, aku kan ngumpul sama temen-temen, aku ngobrol Oh jadi temen-temen kamu boleh ngobrol? Sama aku nggak? Gue cuma narik jok, gue tidur Gue tidur, gue tidur Terus sampe rumah, kan gue tidur Nah bangun tidur, gue masih harus nyelesain masalah yang itu Sama istri lu Iya Tapi Gue mau tidur deh Nggak, tapi memang Memang lu sebagai kepala rumah tangga memang harus ya Mereka lebih benar Betul Iya Memang, kan saya Se-sekuat apapun argumenmu Iya Tapi memang Perempuan Apalagi istrimu Pasti akan lebih benar Iya betul Dan Bukan lu takut gitu Tapi lebih benar Respek Iya Udah, udah lu telan aja bulat bulat Iya, tapi iya pas bangun tidur nih Gue kebawakan Bun, masak apa? Gue udah emak udah Lagi seger nih, udah bangun tidur udah enak Berut lapar dong, pengen makan dong Bun, masak apa bun? Lihat aja situ di deket kompor Oh iya Oh ini belum keluar nih ya Ini belum keluar Oke Makan Oh ini di setiap keluarga pasti terjadi 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 Bun, enak banget makanan kamu emang enak Gue nambah kan Aduh enak Gue emang makan banyak kan Iya Di rumah lu pun Yang harusnya Itu porsi jet sama hari jadi porsi gua doang Terus Nambah Gue duduk kan udah kenyang Nggak Duduk tuh Sayang Gitu Digini ini Ya Allah Lagi capek Lagi kangen Lagi Lagi pengen disayang Digini bro Astaga Ya berarti dia minta Hal yang paling nyakitin buat suami adalah Ketika merangkul istri Digoyang baunya Ya Allah Ya berarti tak Itu kan signnya Selesaikan dulu kali masalah Maksud gue kayak Gue langsung gitu kan Ketika Kamu benar Bun Kamu kenapa sih Gapapa Iya enggak Maksudnya aku harus tau masalahnya Kapan? Ada jembut Enggak tadi Karena buat gue rontok lumayan Terus kayak Bun aku salah apa sih sama kamu Aku kan udah Aku kan udah ini sama kamu Aku kan udah ngikutin Mau kamu Aku kan nyari nafkah Aku kan kerja Aku kan gak ngapa-ngapain Kamu boleh tanya Latif Kamu boleh tanya Enggak bukan itu masalahnya Kan menurut kamu masalahnya sesepele itu ya Enggak Bunda Bunda gini Maksud aku tuh Aku kan abis minum Terus pas di pesawat aku digangguin Amma Amma ibu-ibu Lu ceritain tuh detailnya Lu ceritain lah detailnya Gini-gini Kayak Maafin aku ya Bun Keru aku Gini-gini Gini-gini Ya tapi tetep aja gini Ya aku kan capek Bun Gua lah ngegas Gua ngegas Aku kan capek Bun Aku tuh gini-gini Oh sekarang jadi marah Bisa gak sih ngomongnya biasa aja Bisa gak sih ngomongnya biasa aja Istri loh ini Aku padahal ngomongnya biasa aja loh Padahal dia bentak Padahal dia marah juga Tapi kita gak boleh Sebenernya dia gak bentak Gesturnya Bener gak? Bener gak? Gua marah Lu abis itu gua bilang Yaudah Maafin ayah ya Bun Ayahnya lagi capek Mungkin Ayah juga kurang ngeluangin waktu Buat Cio Buat Bunda Maafin ayah ya Nah gitu kan enak ngomongnya Baik-baik aja Lah dari awal gua udah ngomong Baik-baik aja Temen-temen yang ada di rumah Yang mau nyaksikan video ini Memang Ini sering terjadi Ini mau pekerjaan lu apa Apapun Ketika lu jadi suami ya Ini yang dirasa bang Aduh Kita ngomong pae-pae gak Didenger Akhirnya kita Didengerin dulu Aku kan Lagi nyoba buat dijelasin Gini-gini Kau bisa ngomong biasa aja gak? Terus siapa akhirnya Ya udah Jadi gini Aku kan gini Nah itu kan bisa ngomong biasa aja Astaga Ya Tapi gua malam Kira kayak Lu sama Tika tuh gak pernah membahas-bahas hal Kayak gitu Ternyata Lu mengalami hal itu ya? Ya iya Kira-kira Angelina Jolie gitu juga lah ya? Ya makanya cerai Ini yang lebih parah ya Tapi gua yakin semua laki-laki yang mengalami hal itu Pastilah Mau se-idealisme apa? Mau se-industri apa? Ya di rumah mah Salah Serius lo ya? Iya itu gua ceritanya bener itu Enggak maksudnya kayak Gua ngeliat lu sama Tika itu kayak gak Gak pernah membahas hal-hal yang Itu ya maksudnya Itu kan bukan hal-hal besar gitu Betul Ternyata lu membahas itu ya? Kalo mungkin lagi kondisinya mungkin dia lagi kangen Dianya lagi Lagi pengen dimanja Gitu-gitu sih Ada momennya Ada momennya Pada akhirnya dari semua konten-konten yang gua udah ngobrol Kita sebenarnya berbagi hal yang sama Mungkin di karir tidak Tapi di rumah tangga iya Mungkin di karir tidak Tapi di pertemanan iya Mungkin di pertemanan tidak Tapi di karir iya Jadi kayak Ambil yang menurut lu relate aja Nih pertemanan gua sama hari juga Dia udah ngobok nih Berjalan Lu mabok kan? Udah lah Gua belum Ri gua tau batas lu Ri Ini itu udah botol kedua Iya tapi gua emang belum kan? Lu gak pernah liat gua mabok Iya Eh gerakan yoga lu itu tanda kalo lu mabok kan? Enggak itu bercandaan gua Tapi lu pernah gak gua liat? Lu pernah gak ngeliat gua yang joprak? Enggak pernah Gua tau Tapi tau kalo lu lagi mabok Udah mabok banget gua tau Enggak sih Di saat lu Tadi lagi ngobrol terus tiba-tiba Lu gua tiba-tiba sedih ya? Itu lu mabok? Bukan Karena memang momennya pas Dan tiba-tiba ada Back sound Celine Dion kan? Enggak ada Itu makanya gua bilang lu mabok Masukin dong tadi pas Gak ada Kayak yang lagu Titanic tuh Udah lah pokoknya itu lah Mana bisa Mana bisa Orang se-idealis Ari berteman Enggak gua gak idealis Mana bisa Gua realistis Uus berteman dengan musisi seperti Ari Tapi nyatanya memang Seperti itu Makanya kita kadang-kadang suka gak peduli sama omongan orang Karena Orang gua ngobrolnya sama Ari Keep Sultan ya? Aduh Dan Ari juga ngobrolnya sama gua Dan Yaudah keep Sultan deh Thank you juga buat Vibe Yang sudah 21 tahun ke atas Gak usah Gak perlu Udah ada ntar di Udah ada di editing nanti Ari Gak usah di goyang-goyang Iya biar Kelihatan Vibe saja Iya kan? Iya kan? Orang mabok ngagung gak mabok Enggak Halo paling lucu sedunia emang Enggak gua kalau mabok masih bilang Serius Si anjingnya gak pernah bilang Tapi bacot Yaudah Yang sudah 21 tahun ke atas Dan merasa Minum-minum bisa se-deep talk ini Bisa sebecanda ini Enggak rusuh Ya Tinggal pesan Black Tea ini di www.524jam.id Thank you Cheers Aduh Anjing Ari lu bangset buat lu Ari ini Tepuk 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 Tepuk